Soalnya, Mas itu sebenernya dia mengundang jumpa pet para wartawan, tapi ketika wartawan datang, dia itu mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas sama wartawan. Oh gitu, tapi kita juga pengen tau dong kenapa sih Tora bisa mengeluarkan kata-kata tersebut, atau mungkin dia itu sebenernya membuat, apa namanya, sensisika, atau mungkin kesel, gak bisa menahan emosi, atau terdesak, atau kita juga gak tau, pasti Tora punya alasan sendiri. Kita juga pengen tau kenapa sih Mas Tora Sudiro. Sungguh unik, aktor sekali bertora Sudiro bicara tak terpuji. Hal itu terjadi, di saat pesohor tersebut hendak dimintai keterangan seputar perahara rumah tangganya dengan Anggraini, istrinya. Kemungkinan besar tidak suka bahtera cintanya dengan Anggi di obok-obok media. Awalnya, Tora terlihat kalem, menyulut rokok dan menanti kesiapan para juruwarta. Namun kesabaran Tora mulai menipis dan mulai bicara sekenanya saja. Sikap Tora berhadapan dengan instan media, melambungkan ingatan kita pada Baim Wong. Baim yang kala itu enggan dimintai keterangan, emosinya memuncat. Baim turun dari mobilnya, lalu menggandang salah seorang wartawan dan menyumpahinya dengan kata-kata yang tak segap didengar telinga. Dan mungkin itulah jati diri Tora yang sebenarnya, suka bicara seadanya tanpa disaring terlebih dahulu. Maka tidak mengerankan juga sosok idola yang dikenal penyabat dan patut diteladani itu, menjadi sulit untuk dimengerti jika bertutur sapa seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.